Saya teringat di dalam ajaran agama, kebetulan saya beragama Kristen, Pantok Paulus mengatakan, Gaudete cum gaudetimus, flete flete cum fletimus. Bergembiralah dengan rakyat yang lagi bergembira. Menangislah dengan rakyat yang lagi menangis. Hey there, subscribe to my channel. And also press this bell icon. Oleh sebab itu, saya atas nama gubernur, saya wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, semua jajaran kami coba datang menangkap apa yang dirasakan oleh bapak mama, kakak adik, saudara-saudara sekalian. Kami tidak bisa merasakan secara real apa yang dirasakan oleh bapak mama, kakak adik, saudara-saudara sekalian. Tapi gejala-gejala yang bapak rasakan kami juga bisa merasakan. Oleh sebab itu, kami datang sebagai pemerintah provinsi, sebagai pemerintah daerah, dan sebagai bank milik rakyat NTT, coba datang ke sini melihat dari dekat apa yang terjadi dan dialami oleh bapak mama, kakak adik saya yang ada di sini. Tidak berkelebihan, bapak mama, sebuah musibah kita pasti menerimanya. Tetapi kita menerima dengan suatu refleksi bahwa ke depan kita harus berbuat lebih baik lagi. Kita harus melakukan refleksi. Mungkin selama ini kita juga agak lale, agak lupa terhadap leluhur kita, terhadap nenemoyang kita bisa terjadi. Tetapi saya yakin leluhur kita, nenemoyang kita tidak akan tinggalkan kita sendiri. Mereka pasti berada di tengah-tengah kita dan mereka akan membantu kita dalam usaha untuk kita membangkit kembali, untuk merujut kembali, meraju kembali kampung kita yang sangat kita cintai ini. Bapak mama, di dalam pemerintah ada yang namanya tanggap darurat. Ini masa tanggap darurat, jadi kami datang memberikan sesuatu untuk bapak mama, Meringankan sedikit, hanya sedikit. Tapi datangnya harus dari bapak mama sendiri yang akan meringankan beban sendiri. Tapi kami sebagai pemerintah, kami datang untuk memberikan keringanan. Kemudian nanti tahap rekonstruksi dan rehabilitasi, baru kemudian kami akan membangun kembali apa yang seperti dikatakan oleh bapak desa tadi. Saya sudah catat, bapak desa, jalan kebetulan saya mantan DPR RI di Komisi Infrastruktur, dan saya 15 tahun di DPR, jadi saya sedikit mengerti mengenai infrastruktur. Mudah-mudahan saya bisa membantu untuk menyrealisasikan jalan kita itu. Yang kedua, saya kira penangkap petir, ini Pak KD Sosial dengan Pak Dirut, kita pulang, kita langsung cari aja. Kita langsung cari penangkap petir, supaya bisa langsung dipasang di sini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Karena petir itu biasanya datang, dia tidak ada waktu, tidak ada musim. Jadi dia datang itu pas ada saatnya, dia datang, kalau kita tidak memiliki penangkal, maka akan susah. Oleh sebab itu, bapak desa, saya berjanji, mudah-mudahan dalam waktu dekat, kami akan sama-sama pulang, kami akan mencari alat penangkal petir itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.